Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ada sejumlah aksi masa menjelang penetapan Capres dan juga Capres di Jalan Imam Bonjol di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hari ini ketetapan untuk Capres dan juga Capres Republik Indonesia diketahui KPU Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasannya ketiga calon presiden dan juga calon wakil presiden ini yang sudah memenuhi syarat-syarat. Dan di lokasi pemilisa bisa Anda lihat ada aksi masa dan tampak beton penutup jalan terpasang di dua arah, yakni di Jalan Imam Bonjol di depan KPU ke arah Bundaran HI dan Jalan Imam Bonjol ke arah Taman Suropati. Dapat kami sampaikan bahwa saja aksi masa ini juga tentunya dilakukan sejumlah pengamanan oleh mobil barikade polisi dan primob yang bersiaga. Dan hari ini disebutkan sebanyak 1.381 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan agenda pengumuman Capres dan juga Cawapres. Di dekat KPU, pemirsa ini masih berlangsung aksi demonstrasi penolakan terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Demonstrasi ini sekali lagi digelar di perempatan Jalan Imam Bonjol ke arah Kuningan. Dan aksi dilakukan di depan beton penutup jalan yang sudah disiagakan oleh aparat gabungan. Masa yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Konstitusi APK meminta agar KPU tidak menetapkan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Karena menurut mereka pencalonan Gibran tidaklah sesuai dengan etika konstitusi. Ya ini masa nampak mengenakan pakaian hitam dengan aksesoris pita bendera merah putih. Dan tepat dilakukan di depan barikade yang sudah disiagakan oleh pihak kepolisian dan juga BRIMOB. Dan nampak terlihat sejumlah papan beserta dengan spanduk bertuliskan darurat konstitusi. Dan pemirsa untuk memantau bagaimana situasi dan kondisi KPU di sana, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Irfan Hadiansyah. Namun sebelumnya kita akan ulas kembali mengenai ketetapan KPU Republik Indonesia yang hari ini akan melaksanakan penetapan untuk Capres dan juga Cawapres. Terdapat tiga koalisi yakni Ganjar Mahfud MD kemudian juga Anis Caimin beserta dengan Prabowo Gibran. Dan kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Irfan Hardiansyah di sana. Irfan bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan kondisi di sana nampaknya aksi masa ini masih terus dilakukan jelang penetapan Capres dan Cawapres di KPU. Baik, terima kasih Camar dan juga Pemirsa. Beginilah suasana di depan gedung Komisi Pemirsaan Umum Republik Indonesia di mana tepatnya pada hari ini KPU akan melaksanakan atau melakukan pengumuman penetapan Capres-Cawapres 2024. Dan terlihat seperti inilah tadi sempat pada pagi hari dan hingga saat ini ada beberapa dari maksud kami dari Ormas ataupun dari LSM melakukan aksi di depan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan ini terdapat ada keranda yang sudah terbakar oleh masa begitu yang merupakan kecewa atas putusan MK pada beberapa waktu lalu. Dan di sini juga ada bertuliskan selamatkan Indonesia dari ancaman darurat konstitusi. Kemudian ada presiden sudah jadi tim sukses, ada juga tulisan turut berduka cita atas wapatnya konstitusi. Dan ini memang para masa aksi ini juga kecewa atas putusan yang dilakukan MK pada waktu lalu. Dan hari ini para masa aksi ini terus menunggu putusan dari KPU yang nantinya akan melakukan konferensi PES pada sore hari ini terkait penetapan Capres-Cawapres pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ya Irfan, kami mendapatkan informasi bahwa saja KPU sudah menerima untuk administrasi dan sudah dinyatakan lengkap untuk ketiga calon presiden dan juga calon wakil presiden. Lantas apakah Anda mendapatkan informasi nantinya ada salah satu paslon yang memang digagalkan ataupun juga tidak sesuai dengan syarat yang ada atau ada pembatalan? Baik, camlar hingga saat ini KPU masih melakukan rapat pleno secara tertutup dan memang kami hingga sejauh ini belum mendapatkan informasi terbaru terkait isi apa saja isi dari rapat pleno yang dilakukan secara tertutup oleh KPU. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang sudah ada tiga pasangan calon yang sudah resmi mendaftar kepada KPU yakni Anis Rasid Baswedan bersama Gibran Raka Buming. Maksud kami Anis Rasid Baswedan bersama Mohamim Iskandar dan juga ada nama Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dan yang tersebut KPU Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Dan memang hingga sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru apakah nantinya akan ada salah satu pasangan yang dibatalkan untuk pemilihan presiden pada 2024 mendatang camar. Ya, Irfan kalau kita lihat di belakang Anda ini barikade dari kepolisian dan juga aparat kebukan masih terus disiagakan. Kemudian juga terdapat sejumlah spanduk yang berisi kekecewaan. Sebetulnya apa-apa saja poin-poin yang ingin mereka sampaikan dan sampai kapan aksi masa ini akan dilakukan apakah nanti menjelang pada pukul 15.00 ketika pengumuman penetapan mereka akan tetap terus berada di sana atau bagaimana Irfan? Baik Camar, para masa aksi ini akan bertahan sejauh ini sampai akhirnya nanti KPU akan melakukan penetapan yang nanti akan diumumkan pada sore hari ini yakni pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan poin-poin dari yang dilakukan para mas aksi ini salah satunya yakni untuk mengabulkan pembatalan dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran di mana memang kemarin sempat ramai jadi perbincangan publik dikarenakan Gibran Raka Bumi Raka belum mempunyai pengalaman yang begitu signifikan di apabila nantinya dia apabila Gibran melakukan ataupun lolos menjadi cawapres nantinya. Baik Irfan, terakhir kalau kita melihat kepada kondisi yang ada ini tentunya sudah dilakukan barikade di perempatan Jalan Imam Bonjol yang akan menuju ke Kuningan. Sampai kapan jalan nantinya akan ditutup dan masyarakat yang ingin hendak menuju ke Kuningan ini bisa melalui jalan atratif mana Irfan? Baik dari informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat yakni Kombespol Susatyo di mana memang jalan dari Imam Bonjol ini menuju ke KPU sejak pagi tadi sudah ditutup dan hari maksud kami penjagaan ini akan dilakukan sampai esok hari karena memang besok akan dilakukan penetapan nomor urut Capres-Cawapres dan sejauh ini penutupan barikade ini akan dilakukan sampai sore hari nanti ataupun sampai malam hari. Tentunya hari ini masih tentatif dikarenakan memang untuk penetapan ataupun pengumuman penetapan Capres-Cawapres dilakukan sore hari mengingat jalan ini juga nantinya kapan akan dibukanya kami masih belum mendapatkan informasi karena memang pengumuman penetapan Capres-Cawapres dilakukan sore hari pada pukul 3 sore. Irfan kami akan nantikan anda hingga dengan pukul 3 sore nanti berkaitan dengan penetapan Capres dan juga Capres hari ini. Terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Jalan Imam Bonjol, Jakarta selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan berhati-hati. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU akan melakukan penetapan daftar calon tetap atau DCT pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Penetapan dilaksanakan setelah KPU menggelar rapat pleno penetapan secara internal sebelum mengumumkan penetapan Capres dan juga Cawapres. Ketua KPU Hashim Azari menyatakan menurut Undang-Undang Pendetapan Pasangan Capres-Cawapres sebagai peserta pemilu dilakukan dalam rapat pleno tertutup. Setelah itu KPU mengambil keputusan, nantinya keputusan itu akan disampaikan melalui konferensi pers. Sebelumnya KPU menyatakan tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi syarat administrasi pencalonan, termasuk pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres dari Capres Prabowo Subianto. Dalam menentukan hasil tersebut, KPU merujuk kepada PKPU No. 23 Tahun 2023 atas perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang pencalonan beserta pemilu presiden dan wakil presiden serta putusan MK No. 90 Garis Miring PPU Strip 21 Romawi Garis Miring 2023. Selanjutnya setelah KPU menetapkan daftar calon tetap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, KPU akan melakukan pengundian domer urut Capres dan Cawapres yang dijadwalkan pada selasa 14 November 2023. Dari Jakarta Tim Liputan AINews, melaporkan. Ya, belum bisa kita akan kembali ke gedung KPU Republik Indonesia untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di sana jelang penetapan Capres dan juga Cawapres 2024. Ya, nampak situasi dan kondisi di Jalan Imam Bonjol ini masih ada sejumlah aksi massa yang memang mereka kecewa dikarenakan adanya penetapan salah satu paslon untuk menuju di Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Adapun keputusan mantan ketua MK Anwar Usman ini juga menimbulkan sejumlah polemik dikarenakan adanya darurat konstitusi ataupun juga tidak sesuai dengan amanah undang-undang dan berkaitan dengan nepotisme. Dapat kami sampaikan bahwasannya saat ini situasi dari Jalan Imam Bonjol ini masih terus dilakukan pengamanan barikade dari Jalan Imam Bonjol perempatan menuju ke Kuningan. Adapun penetapan Capres dan juga Cawapres ini akan dilakukan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan saat ini KPU Republik Indonesia sedang melakukan rapat pleno secara tertutup dan juga internal hingga nantinya akan diumumkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah kekecewaan juga dikemukakan oleh aksi massa dan juga aliansi yang hadir pada hari ini Sejumlah tulisan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo kemudian juga matinya konstitusi di Indonesia dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia Adapun tentunya untuk mengamankan masa aksi dan juga bagaimana nantinya jalannya penetapan Capres dan juga Cawapres sudah disiagakan lebih dari 1.300 personil aparat gabungan yang nantinya akan mengkondusifkan gelaran hari ini dan tadi informasi yang didapat oleh tim kami di lapangan bahwasannya nantinya pada keesokan hari setelah hari ini diterapkan untuk penetapan Capres dan juga Cawapres akan ada penetapan dari nomor urut untuk Pilpres 2024 Informasi yang kami dapat terakhir dari KPU Republik Indonesia bahwasannya seluruh Paslon, Capres dan juga Cawapres ini sudah secara lengkap melengkapi kelengkapan administrasi Namun tentunya hal-hal yang berkaitan dengan apakah nantinya penetapan Capres dan juga Cawapres sesuai dengan pendaftaran yang sudah mereka lakukan ini nantinya akan dijawab pada hari ini 13 November pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Terima kasih kepada kawan-kawan media dan kawan-kawan kepolisian yang sudah telah hadir ke saat ini untuk mengkawal asyik kita pada siang hari ini Terima kasih juga kepada KPU Kabar KPU selalu netral Terima kasih Terima kasih